Jadi Indonesia Mini itu, simitas akademikanya datang dari berbagai suku, berbagai daerah. Kedua, kegiatan di UKSW itu adalah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin, pemimpin yang dibutuhkan oleh gereja, oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia. Itu pemahaman. Di dalam penderimaan mahasiswa baru itu, kita yang dari berpuluh-puluh suku dan daerah itu sudah berinteraksi. Dan menurut laporan Dekan, selama awal-awal tahun pengajaran itu, hubungan antar mahasiswa itu baik sekali. Tidak pernah ada gesekan, tidak pernah ada masalah ketertipan. Gereja membutuhkan kita. Bukan sebagai olahragawan atau seniman, tetapi seorang tenaga yang hukum. Sekolah-sekolah Kristen, tetapi juga sekolah-sekolah negeri membutuhkan tidak yang bertaraf akademik. Dan daerah-daerah, bayangkan ini tahun 1960 sampai tahun 1970 dan seterusnya, daerah-daerah masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Saya kira sampai sekarang juga membutuhkan atau menampingkan orang-orang yang bertaraf akademis dan kreatif. Ya, saya mulai. Jadi pokok yang dibicarakan, perlu dipahami adalah UKSW sebagai Indonesia Mini. Jadi untuk itu perlu pemahaman apa yang kita maksud dengan Indonesia Mini. Saya melihat dua ukuran atau dua ciri untuk Indonesia Mini. Yang pertama, civitas akademika, terutama para mahasiswa datang dari berbagai daerah atau sering dikatakan berbagai suku. Berbagai etnis dan berbagai agama dari seluruh Indonesia. Jadi yang kedua, ini aspek dinamikanya, mereka itu sedang dipersiapkan atau mempersiapkan diri. Jadi ini suatu kegiatan. Mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin dalam berbagai komunitas dan lapangan pekerjaan di seluruh Nusantara. Pada waktu dulu dimulai, terutama guru-guru. Kami kemudian berkembang juga pemimpin-pemimpin di bidang-bidang keahlian lain. Jadi Indonesia Mini itu, civitas akademikanya datang dari berbagai suku, berbagai daerah. Kedua, kegiatan di KSW itu adalah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan oleh gereja, oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia. Itu pemahaman. Kondisi itu telah dirancang sejak awal. Sejak belum berdiri pergeruan tinggi ini, sejak gereja-gereja di Jawa Tengah mendirikan yayasan pada tahun 1956 pada bulan Maret. Mereka mendirikan yayasan dengan catatan itu terbuka. Lima gereja yang mendirikan itu menyatakan terbuka untuk gereja-gereja lain. Karena itu dibuat publikasi yang dikirimkan ke gereja-gereja anggota PGI. Di seluruh Indonesia dikirimkan publikasi itu kepada lembaga-lembaga Kristen dan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Jadi rancangan tentang PT.PG itu yaitu pergeruan tinggi yang akan diberikan itu diberitahukan kepada gereja-gereja, kepada lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia. Dan kemudian ternyata juga dibuat iklan di surat kabar-surat kabar terkemuka di Indonesia. Saya misalnya mengetahui PT.PG akan didirikan di Salatiga itu dari salah satu surat kabar Medan. Membar umum namanya, itu surat kabar umum. Saya mendapat membaca iklan di Salatiga akan didirikan sebuah PT.PG. Saya waktu itu sebagai guru mengajar di Pematang Syantar. Saya lihat iklan itu, saya mohon kepada orang tua, bolehkah saya sekolah ke Salatiga dan syukur diizinkan. Nah, jadi publikasi itu untuk seluruh gereja, sekolah-sekolah Kristen, tapi juga umum. Nah, harapanmu dengan mengirimkan itu terwujud, walaupun dengan jumlah yang jauh dari harapan. Jumlahnya sangat kecil, diharapkan 200, padahal mahasiswa pertama itu hanya kira-kira 110 orang. Tetapi, itu datang dari berbagai suku, dari seluruh Indonesia, datang dari berbagai agama dan etnis. Memang sudah dapat dikatakan Indonesia kecil, Indonesia Mini. Walaupun istilah itu pada waktu itu belum ada. Istilah Indonesia Mini itu baru beberapa tahun kemudian. Nah, saya katakan tadi datang dari berbagai suku. Di dalam buku yang kami tulis di sini ada laporan, catatan. Suku Jawa itu 73 orang. Suku Toraja, 11 orang. Orang Tionghoa, warga negara maupun bukan, 9 orang. Orang Batak, 6 orang. Orang Dayak, 2 orang. Orang Bali, 2 orang. Orang Sumba, 2 orang. Dan ada beberapa suku yang hanya 1 orang. Sangir, Timur, dan lain-lain. Nah, itulah tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, selama 3 tahun PTPG, jumlah itu tentu bertambah. Tetapi jauh dari harapan. Mahasiswa angkatan kedua tahun 57-58 hanya 76 orang. Mahasiswa tahun berikutnya hanya 84 orang. Tetapi bagaimanapun itu sama dengan pertama itu bertambah. Dan bertambah juga ada asal daerah. Misalnya dari Nias. Wah itu tahun kedua dari Nias banyak datang. Dari Manuku dan seterusnya. Jadi pada masa PTPG, masa perguruan tinggi pendidikan guru yang menjadi cikal bakal UKSUI itu memang Perguruan tinggi ini sudah dapat dikatakan sebagai Indonesia Mini. Pengalaman konkret Indonesia Mini itu, yang saya alami. Ini contoh-contoh konkret ya, yang saya alami. Itu pada acara penerimaan mahasiswa baru PMB itu kalau saya salah September 1956. Dari sebelum kuliah, ada acara penerimaan. acara itu meliputi ibadah secara Kristen. Ada yang namanya baru saya tahu pada waktu itu, Prayer Fellowship. Apa itu ya? Prayer Fellowship. Jadi kumpulan doa. Fellowship. Jadi kumpulan doa. Tentu ada rekreasi. Dari berbagai suku, itu telah mulai berinteraksi. Jadi di dalam penerimaan mahasiswa baru itu, kita yang dari berpuluh-puluh suku dan daerah itu sudah berinteraksi. Dan menurut laporan Dekan, Selama awal-awal tahun pengajaran itu, Hubungan antar mahasiswa itu baik sekali. Tidak pernah ada gesekan, tidak pernah ada masalah ketertipan. Nah, pengalaman yang kedua bagi saya, Pada 31 Desember 1956. Jadi kuliah dimulai Oktober. Lalu pada bulan Desember, Rupanya Pak Noto memikirkan, Wah ini ada orang-orang dari daerah, Tidak kembali ke rumah pada waktu libur. Maka diadakan acara. Tapi acara yang sangat informal. Di gedung aula. Di gedung aula. Harap dipahami bahwa kampus belum ada sama sekali. Kampus yang sekarang itu belum ada sama sekali. Di pertemuan yang sangat informal itu, Pada 31 Desember 1956 itu, Hanya berdasarkan orang yang datang. Dari dua atau tiga suku. Di dalam acara yang sangat informal itu, Ya, seorang teman saya, Elhan Tobin, Main gitar. Membuat lagu-lagu yang cocok untuk menari. Secara otomatis, Saya menari. Tahu kalian tari bata kita namanya, Toto ya. Ya, menorto. Saya menorto, Elhan main gitar. Nah, kemudian, Teman-teman dari Toraja, Memajukan atau menampakkan tari Toraja. Tari Toraja itu baru kemarin saya tahu, Namanya itu Takgelu. 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 Takgelu itu adalah sebenarnya gerakan-gerakan tangan. Ya. Gerakan-gerakan tangan. Nah. Pada acara yang sangat informal itu, Kami dari beberapa suku itu, Nampaknya sangat akrab. Ya. Kita tidak pulang libur, Libur Natal. Tidak kemana-mana. Tetapi dengan adanya pertemuan itu, Kita merasa terhibur, Bergaul dengan teman-teman dari suku-suku lain. Pengalaman yang ketiga, Ini lebih bertalian dengan akademik. Ya. Setelah kuliah beberapa bulan, Jadi, Pember-Nampak-Nampak Desember, Januari, Februari. Itu. Kita merasakan, Tapi pada waktu itu merasakan, Wah, kuliah ini keberat. Dan pada waktu itu, Buku-buku wajib, Dan buku-buku yang diancurkan. Jadi, untuk satu mata kuliah, Ada beberapa buku wajib. Ada beberapa buku yang diancurkan. Yang harus dipelajari. Dan nanti itu akan di uji pada akhir tahun. Nah, muncullah gegasan. Mari kita membentuk kelompok diskusi. Pistilah pada waktu itu keren. Yang namanya tentir klub. Tentir klub. Jadi klub tentir. Ya. Terdiri dari empat atau lima orang, Dalam satu jurusan. Jadi di dalam tiap-tiap jurusan, Ada satu atau dua, Dua atau tiga kelompok. Kelompok diskusi. Untuk mempelajari kuliah yang kita terima. Yang berat. Yang pada waktu itu kan berasa berat. Untuk mempelajari buku-buku wajib. Buku-buku yang diwajibkan. Ya. Kalau kita mampu buku-buku yang diancurkan. Nah. Sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Tentir klub saya. Itu lima orang. Dua orang Batak. Dua orang Toraja. Ya. Dan satu orang Sumba. Ya. Jadi itu awal tahun 1956. Dan kelompok kami ini. Terus sepanjang tahun, tahun berikut, tahun berikut. Sampai kami ujian negara di Bandung. Ya. Sampai kami ujian negara di Bandung. Sungguh-sungguh merasa. Itu. Hanya lima orang sudah terdiri dari tiga suku. Ya. Nah. Untuk matakuliah-matakuliah umum. Artinya untuk semua jurusan. Misalnya antropologi, etika, dan sebagainya. Kadang-kadang kita beri inisiatif beberapa kelompok studi tadi. Itu bertemu. Supaya kita mendiskusikan pokok-pokok yang sangat penting. Terutama kalau buku wajibnya bahasa asing. Ya. Terutama kalau buku wajibnya bahasa asing. Kita memadakan pertemuan antar kelompok. Jadi beberapa kelompok bertemu. Nah. Ini. Saya merasakan. Ini. Indah. Akrab. Ya. Seperti saya katakan tadi. Dari awal sampai kami usian negara di Bandung. Jadi empat tahun itu. Itu. Terasa indah. Dan. Bukan hanya indah dan akrab. Yang terpenting. Untuk kemajuan studi. Ya. Boleh dikatakan. Kami dengan diskusi itu. Sangat tertolong. Untuk memahami. Sehingga. Kami. Berlima itu. Orang dikatakan. Kalau saya tidak sama. Tidak pernah gagal. Di dalam. Isian. Di dalam tentangan. Dan. Sebagainya. Nah. Itu beberapa contoh. Ini. Yang. Konkret. Yang. Saya alami. Nah. Sekarang. Yang berikut. Perayaan. Dias Natalis. Dias Natalis pertama. Itu. 30 November 1957. Sejak saat itu. Perayaan Dias Natalis. Selalu dilakukan. Dua. Kali. Pagi hari. Acara formal. Dan. Malam hari. Disebut. Malam Kisenia. Ya. Dan itu. Berlangsung. Berpuluh-puluh tahun. Saya tidak tahu sekarang. Masih ada atau tidak. Ya. Jadi. Perayaan Dias Natalis. Dua kali. Pagi. Acara formal. Acara formal itu. Indonesia Raya. Tentu. Kemudian. Laporan. Dekan. Pada waktu itu. Dekan. Belum rektor. Karena. Baru PTPG. Ya. Baru kemudian. Sesudah Universitas. Ada rektor. Ya. Dan. Dan. Apa itu. Acara itu. Dihadiri. Tokoh-tokoh pemerintah. Tokoh-tokoh gereja. Dan. Tokoh-tokoh masyarakat. Itu. Acara pagi. Acara formal. Dan. Acara malam hari. Kami sebut itu. Malam kesenian. Ya. Malam kesenian. Yang. Di. Di. Peragakan. Di dalam. Malam kesenian itu. Tentulah. Kesenian. Tari-tarian. Pada malam. Pada hari. Desnetalis pertama itu. Seingat saya. Baru. Hanya. Tarian Jawa. Ya. Tarian dari luar. Nampaknya. Belum berani tampil. Di acara yang resmi. Begitu ya. Gitu. Lalu ada acara. Tentu. Apa. Nyanyian. Kalau nyanyian itu. Ya. Beberapa orang menyanyi. Ya. Misal. Dan. Ada acara. Dagelang. Saya baru pertama kali. Mendengari. Dagelang. Anda tahu dagelang ya. Kalau sekarang. Itu. Stand up comedy. Stand up comedy. Stand up comedy. Dan itu nampaknya menghibur. Ya. Menghibur penonton. Walaupun. Ya. Pak Noto. Kurang setuju dengan satu hal. Yaitu. Ya. Kalau. Acara. Yang seharusnya. Adalah. Wadidah. Diperankan oleh laki-laki. Atau sebaliknya. Pak Noto. Tidak setuju. Semacamnya. Ya. Kalau peran laki-laki. Ya. Diperankan oleh laki-laki. Begitu. Ya. Tapi bagaimanapun. Ya. Bagi saya. Pertama kali. Gadelang itu. Menghibur. Jadi. Pada masa PTPG. Jadi tiga tahun. Boleh dikatakan semuanya serba sederhana. Ya. Serba sederhana. Sederhana tidak berarti tidak mendalam. Tidak apa. Tapi. Wujudnya boleh dikatakan sederhana. Karena apa? Karena fasilitas sederhana. Selama PTPG. Tiga tahun. Kita. Menumpang. Kantor Sino DGKJ. Dan sekolah. SGB. Di sekitarnya. Tidak ada gedung. Perguruan tinggi. Satiwacana. Tidak ada. Ya. Ya. Jadi. Lapangan. Untuk olahraga. Juga terbatas. Olahraga yang saya ingat ada. Yang boleh. Karena. Untuk. Lapangannya. Tidak terlalu luas. Volleyball. Jadi. Folding. Hanya itu. Hanya itu. Pada waktu itu. Jadi. Sangat. Sederhana. Jadi. Fasilitas. Sangat terbatas. Jumlah. Silitas Akademika. Walaupun memang bertambah tiap tahun. tetapi juga. Sangat sedikit. Nah. Kemudian. Setelah. Universitas. Berdiri. Tahun. Diumumkan. Tahun. 1959. Tetapi. Faktanya. Dibuka. Fakultas. 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 Ekonomi. Dan. Fakultas. Hukum. Ya. Kemudian. PTPG. Yang tadi. Sudah. Berdiri. Tiga tahun. Berubah. Menjadi. FKIP. Fakultas. Fakultas. Keguruan. Dan. Fakultas. Pada waktu itu. Peraturan. Pemerintah. Mengatur. Satu. Universitas. Minimal. Mempunyai. Tiga. Fakultas. Nah. Jadi. Dengan adanya. FKIP. Yang sudah. Tiga tahun. Didirikan. Fakultas. Hukum. Dan. Fakultas. Ekonomi. Ini. Pada tahun. 1960. Nah. Dengan. 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 Bertambahnya. Fakultas. Ya. Bertambah pulahlah. Jumlah. Mahasiswa. Bertambah pulahlah. Daerah asal. Ya. Daerah asal. Ya. Daerah asal. Ya. Yang saya ingat. Nias. Tapi. Nias. Pada waktu. PPPG. Sudah. Dari. Daerah. Daerah. Terkencil. Sudah ada. Universitas. Pada waktu itu. Ya. Masih sedikit. Universitas. Bayangkan. Itu tahun. 1960. Ya. Dan keadaan negara. Pada waktu itu. Tidak. Begitu. Baik. Nah. Kesenian-kesenian yang diperkembangkan. Tentu. Kesenian Jawa. Yang paling utama. Ya. Karena kita berada di Jawa. Dan SDM. Mahasiswa Jawa. Lebih banyak. Dan. Kalau perlu. Ya. Yang bukan mahasiswa. Kan bisa. Apa namanya. Mengadakan tarian Jawa. Pada waktu. Dia serta alis. Walaupun. Dia bukan. Sindikas. Seperti. Nah. Kemudian. Yang saya ingat. Antara lain. Tarian Sumba. Saya berdiskusi dengan orang Sumba. Ada berbagai macam. Tarian Sumba. Tapi yang paling saya ingat. Dan yang. Saya saksikan. Dan itu populer. Adalah. Apa yang mereka sebutkan. Tarian Kataga. Tarian Kataga ini adalah. Tarian Pra. Penari-penari itu memakai berisai. Katanya aslinya itu dari kulit gerbau. Yang sudah dikirimkan. Ya. Jangan. Jangan bayangkan. Itu tidak tembus. Peluru. Karena waktu itu berperang. Bukan dengan peluru ya. Tapi dengan dombak. Atau apa. Begitu. Dan. Memakai. Memegang parang. Ya. Memegang parang. Itu sangat berkesan pada saya. Dan mereka yang menari itu. Sangat lincah. Ya. Sangat lincah. Membawa. Apa namanya. Perisai. Memegang parang. Ya. Melompat-lompat. Dan seterusnya. Nah. Itu menjadi sangat menarik. Tentu. Kesenian Batak. Ya. Ada. Juga diperkembangkan. Yaitu terutama. Nian-nian. Dan. Tortor. Lengkap dengan. Ulos. Anda tahu. Ulos ya. Dengan ulos. Selainnya. Ulos. Ulos batang. Ulos denunan batang. Ya. Itu juga. Menarik perhatian. Kalau di Dias Natalis. Umum. Ulos. Ulos. Ya. Dari Ambon. Dari Minahasa. Atau. Kita juga. Melihat. Nyanyian. Dengan. Tarian. Ulos. Dan lain-alain. Nah. Apa maknanya itu sebagai Indonesia Mini? Kan kita dalam bicara dalam rangka Indonesia Mini? Ini. Tarian-tarian daerah itu. diperkenalkan. Ya. Mereka yang memperkenalkan itu Ada motivasi Menunjukkan identitas Saya ini orang Sumba Ini tarian kamu Sebaliknya Saya juga ingin Mengenalmu Tarian Sumba itu Maknanya apa Jadi Ada unsur Indonesia Kalau kita lihat Tarian Sumba Ini salah satu Tarian Indonesia Yang Diciptakan Dan dilakukan oleh Saudara-saudara kita Orang Sumba Nah, yang berikut Paduan suara Kira-kira tahun ketiga Mungkin tahun kedua Saya tidak boleh teringat Ada kuliah musik Ada mata kuliah musik Dosennya Nona Cantik dari Filipina Dengan adanya Mata kuliah musik Dan adanya dosen musik Dibentuk pula lah Paduan suara Jadi paduan suara Mahasiswa Sati wacana Yang tentu Terdiri dari Berbagai Orang Dari berbagai Gereja Ada gereja Isa al-Masih Ada gereja Luteran Ada gereja Macem-macem Jadi Oikumene Oikumene Dari seluruh Indonesia Nah Paduan suara ini Diperdengarkan Pada acara-acara tertentu Di kampus Dan Paduan suara ini Mengunjungi gereja-gereja Di salah tiga Jadi pada Minggu pertama Kami Menyani Di GKI Pada minggu ketiga Kami menyani Di GKJ Terus Bahkan Pernah juga Sampai ke Surabaya Artinya Paduan suara ini Memperdengarkan Lagu-lagu Gerejawi Yang Tentu Bersibat Oikumene Nah Jadi kesenian daerah itu Di Salah tiga Artinya di UKSW Berkembang Antara lain Yang saya sudah Tentangkan tadi Didorong oleh Motivasi Memperkenalkan Identitas diri Suku tertentu Ya Memperkenalkan Identitas Suku Tertentu Dan Sebaliknya Ada Keinginan Ada hasrat Untuk Memahami Kesenian Daerah lain Untuk Memahami Kesenian Daerah lain Ya Kesenian Sumba Dengan Tamen Dan Parang tadi Dibandingkan Dengan Kesenian Nias Wah itu Dari Nias Ada Parang Dan ada Kalung Kalung Dari Tantuk Kerbau Itu Dari Kalimantan Saya sering Berdiri ke Berbagai daerah Selalu Diberikan Hadiah Ada yang Berupa Seperti itu Dari Toraja Bermacam Ada Berbagai Senjata Oh ini Dia Di daerah Ini Senjatanya Ini Dan Seterusnya Jadi Di UKSW Itu Diperkembangkan Itu Diperkembangkan Sehingga Benar Kalau orang Mau melihat Tari Sumba Tidak usah Perli ke Sumba Datang saja Ke Satu Alcana Dan Seterusnya Kalau Mau melihat Tarik Nias Tidak usah Perli ke Nias Datang saja Ke Satu Alcana Jadi Satu Alcana Itu Memang Menjadi Indonesia Mini Sekarang Sedikit Tentang Olahraga Pada Masa PT PGKI Itu Pendidikan Guru Sempat Ada Mata Kuliah Olahraga Tetapi Itu Sangat Sederhana Kami Diajari Baris Berbaris Dan Yang Nanti Kalau Kami Jadi Guru Bisa Memimpin Anak-anak Berolahraga Jadi Sangat Sederhana Tetapi Pertandingan Sama Sekali Tidak Ada Yang Ada Hanyalah Permainan Tadi Saya Sudah Katakan Karena Fasilitas Yang Ada Di Luar Mata Kuliah Hanya Polyball Hanya Gula Poly Hanya Gula Poly Terus Sudah Kampus UK Sway Berdiri Dengan Lapangan Yang Bisa Dipakai Untuk Sepak Bola Pada Waktu Itu Ada Tiga Lapangan Lapangan Sepak Bola Lapangan Basket Dan Lapangan Volley Tapi Lapangan Basket Dan Lapangan Volley Itu Sekarang Sudah Di Jadi Getum Gedung Tapi Kalau Duru Ada Tiga Olahraga Menjadi Sangat Penting Dibandingkan Dengan Jalan Bidipini Jadi Ada Sepak Bola Dengan Lapangannya Sendiri Ada Volley Dengan Lapangannya Sendiri Ada Basket Dengan Lapangannya Sendiri Nah Kecuali tentu Untuk Memenuhi Kebutuhan Kesehatan Berolahraga Olahraga Olahraga Ini Juga Mau Menunjukkan Identitas Kami Yaitu Dalam Pertandingan 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 Antar Fakultas Pertandingan Tim Satya Wacana Dengan Pihak Luang Yang Paling Seru Adalah Pertandingan Satya Wacana Melawan Polisi Pertandingan Body Ball Dan Juga Pertandingan Sepak Bola Satu yang Sangat Menarik Adalah Semua Penonton Yaitu Warga Masyarakat Salah tiga Selalu Pro Tim Satya Wacana Selalu Menjadi Pendukung Satya Wacana Itu Nampaknya Bahwa Masyarakat Salah tiga Itu Bahkan Merasa Memiliki Tim Satya Wacana Dan Itu Sangat Baik Itu Pun Menorong Satya Wacana Untuk Bergaul Atau Untuk Hidup Di Lingkungan Kota Salah tiga Sehingga Seingat saya Tidak Pernah Ada Masyarakat Yang Mengusuhi Satya Wacana Tidak Pernah Jadi Ada Hubungan Baik Dengan Masyarakat Nah Catatan Catatan Sederhana Di Atas Yang Saya Kemukakan Tadi Menunjukkan Beberapa Hal Yang Pertama Kita Atau UKSW Adalah Komunitas Yang Secara Gerjawi Bersifat Oikumenis Secara Gerejawi Bersifat Oikumenis Dari Gereja Aliran Manapun Yang Mengasuk Anggota PDI Welcome Namun Di Satya Wacana Dan Meskipun Kita Berbagai Suku Berasal Dari Berbagai Daerah Kita Adalah Satu Bangsa Jadi Secara Gerjawi Oikumenis Secara Kebangsaan Kita Atau Nasionalisme Kita Adalah Satu Bangsa Itu Yang Pertama Yang Kedua Ada Motivasi Yang Kuat Untuk Menunjukkan Identitas Kami Identitas Daerah Kami Identitas Suku Kami Menunjukkan Yang Terbaik Yang Ketiga Kehadiran Kita Di UKSW Terutama Adalah Studi Nah Kesenian Penting Olahraga Penting Tetapi Saya Datang Ke Satya Wacana Adalah Untuk Studi Saya Kira Semua Orang Gitu Adalah Untuk Studi Karena Itu Kegiatan Kegiatan Mempersiapkan Diri Untuk Menjadi Pemimpin Untuk Menjadi Tenaga Ahli Yang Mumpuni Itu Yang Utama Dan Dan Itu Antara Lain Kembali Tentir Klub Klub Studi Klub Studi Gereja Gereja Membutuhkan Kita Bukan Sebagai Olahragawan Atau Seniman Tetapi Seorang Tenaga Yang Sekolah 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 Tetapi Sekolah Sekolah Negeri Membutuhkan Tidak Yang Bertaraf Akademis Dan Daerah Daerah Bayangkan Ini Tahun 60 Sampai Tahun 70 Dan seterusnya Daerah Daerah Masih Sangat Membutuhkan Tenaga Tenaga Ahli Saya kira Sampai Sekarang Suka Membutuhkan Atau Menampikan Orang-orang Yang Bertaraf Akademis Dan Kreatif Dengan Kata Kreatif Itu Saya Tiba Pada Hal Yang Terakhir Yang Benar Saya Kemukakan Yaitu Apa hubungan UKSW Sebagai Indonesia Mening Dan UKSW The Creative Minority Saya cari-cari Pidato Rektor Laporan Rektor Yang terakhir Disitu Kan ada Ditulis We are The Creative Minority Saya Tanya Tanya-tanya Tanya-tanya Mengapa Itu Semboyan Dari Arnold Toynbee Sejarawan Inggris Yang Dipopulerkan Sehingga Ada Orang Yang Menganggap Itu Ciptaan Pak Nautho Padahal Itu Oleh Pak Nautho Dengan Tegas-tegas Dikatakan Menciptakan Pak Nautho Mengatakan Orang-orang Yang Berdaya Cipta Orang-orang Berdaya Cipta Yang Kreatif Yang Kreatif Nah Bagaimana Di Satiwacana Yang Indonesia Mini Itu Dilahirkan Ya Diciptakan Wah Terlalu Kepat Kepat Diciptakan Pemimpin Pemimpin Yang Kreatif Menurut Toynbee Orang Yang Kreatif Atau Yang Dapat Disebut Creative Minority Adalah Orang-orang Yang Jiwanya Kuat Pandangannya Jauh Kedepan Dan Kreatif Dan Kreatif Sekarang Saya Pertanya Bagaimana Satiwacana Sekarang Yang Mengakui Atau Memandang Diri Sebagai Indonesia Mini Dan Itu Terus Akan Tetap Menjadi Indonesia Tetapi Bagaimana Di dalam Indonesia Mini Ini Dijalankan Fungsi Pembentukan Manusia Yang Berdaya Cipta Pembentukan Kreatif Minority Program Program Apa Program Fakultas Program Gesenian Program Olahraga Atau Program Diskusi Ilmiah Adakah Adakah Yang Dilakukan Secara Khusus Sudah Dicanangkan Saya Baca Itu We are The Creative Minority Benarkah Dan Dengan Program Apakah Yang Dapat Menciptakan Manusia Manusia Yang Berdaya Cipta Yang Mentalitas Jiwanya Kuat Yang Memandang Kedepan Dan Yang Kreatif Kreatif Menciptakan Yang Tentu Berhak Dan Wajib Menjawab Itu Adalah Satya Wacana Terutama Pimpinannya Saya Tidak Mampu Dan Tidak Berwenang Lagi Menjawab Itu Tapi Justru Saya Bertanya Kalau Sampai Wacana Memandang Dirinya Dekreatif Minority Bagaimana Itu Diwujudkan Di Dalam Kenyataan Ya Terima kasih Salah Salah Selamat Terima kasih